Intro Bismillahirrahmanirrahim Apa kabar semua para penonton dan pemirsa Dimanapun anda semua berada Semoga puasa kita senantiasa dijaga Allah SWT Sehingga ibadah puasa kita Menjadikan kita semakin bertakwa Di sisi Allah SWT Sebagaimana Allah juga Berfirman di dalam Al-Quran Ternyata ketika Allah ciptakan Allah syariatkan puasa itu Untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi salam dan umat-umat terdahulu Allah sediakan ada Tujuan daripada berpuasa adalah Agar mereka Kita semua bertakwa kepada Allah SWT Dalam ayat yang lain Yang tadi saya baca sebelumnya Bahwa ternyata Sebaik-baik bekal kita Kendaraan kita menuju Allah SWT Adalah ketakwaan kita Kepada Allah SWT Semoga dengan datangnya Bulan Ramadan ini Kita berada di dalamnya Semakin diri kita bertakwa Kepada Allah SWT Mari kita lanjutkan Sebuah serial tentang Memahami Apa yang sebenarnya Terjadi di bulan Suci Ramadan Yang diterima oleh Rasulullah SAW Bismillahirrahmanirrahim Ramadanul awal Kita bercerita tentang Bagaimana Ramadan ini Allah wajibkan di dalamnya Bulan itu Berpuasa bagi umat Nabi Muhammad SAW Dalam beberapa riwayat Seperti misalnya Al-Imam al-Zahabi Dalam kitabnya Al-Maghazi Beliau menceritakan bahwa Bulan Ramadan Di fardukan di dalamnya Berpuasa itu Ketika Berada di bulan Syakban Dimana Sebelumnya Sebelum umat Islam ini Datang ke Madinah Belum di fardukan Bulan Ramadhan Untuk berpuasa Ternyata Rasulullah SAW Sudah menjadikan Puasa Ashura Itu sebagai Kewajiban Dan juga Puasa tiga hari Di setiap bulan Pada bulan-bulan Yang ada itu Menjadi puasa sunnah Namun kemudian Datanglah ayat Yang berbunyi Ya ayyuhal ladhina amanu Kutiba alaikumus siyam Kama kutiba ala ladhina Minu qabrikum La'allakum tattakun Itulah menjadi Nasakh Menjadi penghapus Menjadi pengganti Bahwa Syariat berpuasa Yang diterima oleh Rasulullah SAW Setelah sebelumnya Beliau berpuasa Sa'ashura bersama Dengan para sahabatnya Dalam bingkai Kewajiban Dalam makna wajib Kemudian dinasahkan Datanglah ayat tersebut Sehingga Umat Islam Menjadi wajiblah Berpuasa Di bulan suci Ramadan Secara sempurna Inilah awal mula Turunnya ayat Tentang wajibnya Berpuasa Ramadan Semoga kita dapat Memahaminya Dan mengambil hikmah Bahwa Puasa Ramadan ini Adalah maksus Dikhususkan kepada Umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Hadha minna Wallahu a'lam bis sahab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!